Hai TechnoHacks, kamu pakai Whatsapp? Kamu pakai Whatsapp buat jualan atau bisnis online? Atau cuma pakai buat chat aja? Hmm, kamu tahu nggak bahwa Whatsapp itu adalah sebuah aplikasi yang paling banyak dipakai? Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan sekarang saya akan share kepada kamu 5 tips rahasia cara jualan online kekinian pakai Whatsapp dan caranya gimana dapetin puluhan ribu leads dan gimana cara untuk promosi dan kasih notifikasi Whatsapp otomatis. Penasaran? Jangan kemana-mana karena saya akan langsung lanjut sesudah yang satu ini. Oke guys, kita langsung pilih aja 3 orang pemenang untuk giveaway atlet kali ini. Kita mencet start. 1, 2, 3, siapa yang menang? Ya, congratulations buat Rihan, kemudian ada Adib Fuad Hasan, dan kemudian ada Wawan Budianto. Masing-masing pemenang akan mendapatkan 50 ribu rupiah langsung dikreditkan di aplikasi atlet anda. Kalau mau ikutan, gampang langsung lihat aja petunjuk berikut ini. Wow, aplikasi ini sudah terbukti membayar. Coba lihat, ini bukti penghasilan saya. Ya, aplikasi ini namanya Outlets, dan cocok banget buat kalian yang lagi nyari produk untuk jualan bisnis online dropship. Hai Teknoheads, Teknobi lagi ngadain giveaway dengan total hadiah 1,5 juta. Wow, caranya simpel. Kalian cukup daftar dan install aplikasi Outlets di Playstore, dan pakai kode referral saya di bawah ini ya. Setelah itu, komen aja sesuatu yang positif tentang Teknobi. Dan jangan lupa share nama kalian dan kode referral Outlets kalian di bagian komen di video ini. Nah, nanti di setiap video saya akan undi 3 orang pemenang, masing-masing bisa dapetin 50 ribu rupiah kredit belanja di aplikasi Outlets. Makanya harus install dulu ya. Pemenang akan saya umumkan minggu depan. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja cek deskripsi di bawah ini ya. Welcome back to Teknobi, masih bersama saya Michael Sugato, host Anda di Teknobi. Nah, teman-teman, buat kamu yang pakai WhatsApp, dan terutama kalau kamu mau pakai WhatsApp buat jualan, atau kamu baru mulai jualan, nggak ngerti gimana caranya pakai WhatsApp buat jualan, ya kan? Hari ini saya akan share mengenai 5 tips rahasia cara jualan lewat WhatsApp yang kekinian. Dan ini juga keren karena kenapa saya akan share gimana caranya dapetin puluhan ribu nomor WA, dan juga gimana cara kamu untuk broadcast atau kirim notifikasi, kirim promo secara otomatis. Asik apa asik? Nah, sebelum itu saya pengen shout out dulu kepada beberapa Teknobis yang selalu setia ngikutin Teknobi. Tapi saya akan shout di bagian belakang ya. Kalau kamu mau di shout out, caranya juga simple banget. Silahkan klik like, subscribe, dan juga komen sesuatu yang positif mengenai Teknobi. Kalau kamu misalnya pengen ikutan giveaway, jangan lupa juga ditaruh nomor referral kamu di komen ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp adalah sebuah aplikasi chat yang paling banyak di-download dan dipakai oleh orang sejagat dunia raya ini. Yaitu berapa? 5 miliar download. Bayangin, coba. Indonesia aja penduduknya 260 juta. Jadi berapa kalinya penduduk Indonesia tuh ya WhatsApp? Luar biasa sekali bukan? Oke, tips pertama. Tapi sebelum ke tips pertama, saya mau make sure buat teman-teman dengerin dari depan sampai belakang ya. Karena di tips terakhir, yang nomor 5 itu yang paling penting. Itu rahasianya gimana kamu bisa dapetin begitu banyak leads dan juga untuk jalanin WA ini secara otomatis dan bisa promosi berulang-ulang. Nah, yang pertama ini adalah make sure kamu pilih WhatsApp bisnis. Jadi aplikasi WhatsApp ini ada dua, teman-teman. Yang pertama itu personal yang kita biasa pakai. Yang kedua itu adalah WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis ini sedikit beda. Nah, kamu boleh upgrade sih dari yang personal ke WhatsApp bisnis. Oke, nah yang di WhatsApp bisnis ini nanti bisa ada fitur-fitur yang lebih keren. Contohnya ada auto reply, ada katalog produk, ada label untuk pelanggan, profil toko, dan lain sebagainya. Jadi WhatsApp ini memang udah dipikirin ya kan bahwa banyak sekali orang yang pakai WhatsApp ini buat bisnis. Jadi kapan lagi? So, buruan kamu upgrade dulu ke WhatsApp bisnis. Langsung lanjut ke tips yang kedua. Oke, tips yang kedua. Make sure kamu pisahin nomor WA pribadi dengan nomor WA bisnis. Bahkan kalau bisa, menurut saya lebih bagus kamu HP-nya juga dipisah. Kenapa? Karena kalau nomor personal ini ya jangan dicampur dengan di situ. Nanti soalnya WA itu kan nyampur semua ya. Nomor-nomornya tuh baik yang personal, yang saudara kamu, istri kamu, mantan kamu, ya kan. Dan semuanya itu nyampur jadi satu kan gak enak, ya kan. Mendingan satu HP di sini, ya kan. Yang nomornya tuh bener-bener cuma customer kamu aja, ya kan. Klien kamu jadi tidak campur. Lebih enak pokoknya, oke. Yang kedua, pisahin nomornya. Oke, langsung lanjut ke yang ketiga. Tips yang ketiga ini juga penting banget. Yaitu karena kalau kamu udah pake nomor yang beda, dan kemudian ini WA-nya WA bisnis. Nah, sekarang kerennya WA bisnis ini mirip kayak Instagram sedikit gitu ya. Kamu bisa set profilnya. Make sure kamu profilnya tuh pake logo toko online kamu, ya kan. Make sure juga kamu tulis apa, bikin katalognya gitu ya. Dan jadi kamu bisa tambahin profile dan dibikin lebih cantik gitu ya. Jadi intinya kelihatan lebih profesional. Pada saat orang ngeklik itu bisa lihat semuanya. Bisa ada jam buka-jam tutup, ya kan, website kamu apa, dan lain sebagainya. Ya, kamu bisa tulis semuanya di profilnya. Oke, kita langsung lanjut ke tips yang selanjutnya. Oke, tips selanjutnya ini penting banget, teman-teman ya. So, kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, sekarang Anda sudah punya nomor WhatsApp baru. Bahkan sudah punya HP baru. Sudah dibikin WA bisnis, sudah ada profilnya. Next, ngapain? Next, kamu harus isi dengan kontak yang baru. Makanya saya bilang, mendingan punya satu HP yang khusus buat bisnis ya. Dan isinya berapa banyak, Pak? Saran saya antara ribuan sampai puluhan ribu. Wah, kok segitu banyak, Pak? Ya, harus. Karena kenapa? It's just about numbers game. Kalau kamu punya seribu, ya kan, dan kemudian kamu broadcast misalnya ke seribu orang itu. Kemungkinan ada, let's just say, misalnya 5% orang. Berarti kalau dari seribu, 5% mungkin sekitar 50 orang yang bisa beli barang. Asik banget, bukan? Atau kamu change WA status di WA kamu itu, ya kan? Ada seribu orang atau mungkin 500 orang yang ngeliat. Dan dari situ kemungkinan misalnya 10% lagi yang ngebeli barang Anda. Nah, itu lebih bagus. Paham ya di sini ya? Oke, nah, pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya untuk dapetin seribu, bahkan puluhan ribu nomor WA? Dari mana? Dan, teman-teman, ini saran saya satu banget, penting banget. Jangan beli nomor WA. Ya kan? Saya tahu di luar sana, di forum ada, di marketplace ada yang jualan nomor WA-nya orang lain. Percuma, teman-teman. Ya, percuma. Kamu pernah nggak sih tiba-tiba dapet WA dari orang yang nggak dikenal? Nah, saya tanya sekarang. Kalau kamu dapet WA dari nomor yang nggak dikenal, kira-kira kamu baca atau kamu block? Apalagi pertama kali langsung jualan. Pasti block, betul bukan? Dan kalau kamu di block dengan banyak orang, pasti nomor kamu langsung dihapus oleh WA. Jadi, kamu nggak bisa pakai WA lagi. So, jangan sampai terjadi. Oke, teman-teman. Ini adalah tips terakhir, tapi adalah tips yang paling penting. Jadi, harap perhatikan baik-baik. Nah, Anda sudah siapin semua, tadi 1 sampai 4. Sekarang yang kelima. Gimana caranya dapetin ribuan leads, bahkan juga puluhan ribu leads. Nah, tadi saya akan kasih lihat buktinya ya. Di sini, Anda bisa lihat ya, saya dapetin 55 ribu leads. Nah, sekarang sebelum saya ngomongin gimana caranya, saya akan kasih tahu dulu. Gimana cara ngolah ribuan leads ini dengan nomor WA. Kan pusing kan kalau kamu masih satu-satu. Oke, saya akan kasih lihat kamu satu toast. Ini keren banget. Namanya aktifrespon.com. Nah, ini apa aktifrespon.com? Aktifrespon.com adalah sebuah WA autoresponder. Autoresponder tapi cloud-based, teman-teman. Jadi, ini tidak perlu download anything. Anda hanya connect aja lewat internet. Begitu sudah connect, seperti web WhatsApp gitu ya. Begitu sudah connect, dia akan jalan sendiri. Jadi, nggak perlu download dan nyalain komputer semaleman. Kayak gitu, nggak perlu. Dan ini otomatis semuanya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya keren banget. Dari aktifrespon ini. Dia ada 6 fitur utama. Yang pertama, bisa kirim WA auto-reply. Kemudian kirim WA broadcast. Dan yang paling penting, WA-nya itu bisa dischedule, teman-teman. Bisa dischedule. Nah, ini bagus banget, teman-teman. Terutama kalau misalnya kamu ada event-event penting. Contohnya misalnya hari-hari raya, hari-hari besar. Kan kamu nggak usah pusing lagi tuh ya. Kamu bisa langsung kirimin secara otomatis dan disiapin dari awal. Bahkan 1 tahun sebelumnya. Dan kemudian, menurut saya yang paling keren disini. Kamu bisa kirim WA reminder. WA reminder buat event. Nah, ini teman-teman salah satu yang menurut saya keren banget. Karena kenapa? Saya sendiri kan suka bikin banyak webinar ya. Kalau kamu bikin banyak webinar, kamu pasti tahu ya kan. Bahwa kalau kasih webinar itu kadang-kadang banyak orang nggak datang. Apalagi kalau webinarnya free. Bayar aja kadang-kadang ada yang nggak datang. Lucu banget bukan? Nah, ini kamu bisa set up WA reminder buat mereka. Artinya contohnya misalnya event-nya tuh hari Kamis misalnya. Kamu bisa set up WA reminder hari Selasa udah diingetin. Hari Rebo diingetin. Bahkan di hari Kamisnya, let's just say misalnya, pagi-paginya diingetin. Jadi orang itu bakal datang ya. Kemungkinan mereka hadir lebih tinggi. Dan ini riset sudah membuktikan bahwa 60% peserta event akan hadir. Kalau misalnya dia diingetin lewat WA. Kalau lewat SMS kan mahal. Ini lewat WA murah banget teman-teman ya. Nah, saya mau kasih lihat lagi di sini ada beberapa keuntungan lain. Ada 12 keuntungan ya kan. Salah satunya, menurut saya yang paling keren di sini adalah. Dia bisa bikin koneksi dengan Google Form. Artinya apa? Kamu tahu Google Form kan? Kamu bisa bikin, bisa nanyain orang namanya siapa ya kan. Tinggal di mana, pekerjaan dan sebagainya. Jadi bikin Formnya itu di Google Form. Dan bikin di Google Form kemudian dikonekin dengan ini, Active Response. Jadi pada saat yang ngisi nomor WA-nya dari Google Form. Langsung di Active Response nambah dan kemudian di Auto Reply. Keren banget banget tuh. Itu udah kayak email autoresponder. Tapi ini WA autoresponder. Jadi ini revolusioner banget dan sangat membantu banget teman-teman ya. Dan by the way, saya ngasih satu kupon ya kan. Ini dari Active Response ini dikasih kupon 100 ribu ya kan. Kupon 100 ribu buat kamu user yang baru. Dan teman-teman ini harganya murah banget ya kan. Anda bisa lihat di sini, kamu bisa pilih ya kan. Dia ada beberapa paket di sini. Dan kamu bisa pilih berdasarkan berapa kuota orang atau kuota subscribers yang kamu punya. Nah di sini kamu bisa kirim yang paling murahnya, 195 ribu doang ya kan. Kamu bisa kirim sampai 10 ribu message per month. Dan kalau kamu pakai kupon dari saya, kamu dapat diskon 100 ribu. Berarti ini cuma 95 ribu. Aduh murah banget, kamu mesti coba ya. Langsung aja cek di deskripsi ya kan. Dan saya sertai juga di sini ya kan. Untuk bisa dapetin kuponnya. Nah kalau kamu ada FAQ lain-lain, bisa cek juga di sini ya kan. Di sini semuanya ada pertanyaannya. Langsung aja ke aktifrespon.com. Dan by the way, kalau kamu mau dapetin leads yang banyak. Tadi ya caranya juga sangat simple. Yang saya lakukan adalah kamu bikin Google Form. Ya kan, kamu bikin Google Form tadi. Yang tadi di sini nih ya. Kamu bikin Google Form. Dan kemudian di Google Form itu, kamu tulis hadiah giveaway. Misalnya undian. Atau misalnya kamu kasih produk kamu sendiri. Atau kamu kasih diskon makan di restoran kamu misalnya. Atau misalnya kamu ke webinar ya kan. Daftar aja webinar di sini kan. Webinar gratis misalnya untuk jelasin gimana caranya untuk main saham. Misalnya seperti itu ya. Itu bakal rame banget teman-teman. Apalagi zaman sekarang semua orang pada kerja dari rumah ya. Jadi semua orang pada pengen tau. Nah itu aja teman-teman. Semoga berguna dan semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk di klik like dan share sama teman-teman. Dan saya akan shout out nih sekarang kepada beberapa teknologi yang selalu setia ngikutin teknomi. Oke kita akan shout out kepada Ian Permana. Halo Ian Permana. Kemudian ada Dewa Indra Oficial. Kemudian ada Deni Saputra. Kemudian ada RCC Jaya Channel. Halo. Dan kemudian yang terakhir bahan bonsai. Ini pasti demen bonsai ya. Oke. Terima kasih kepada Technohead yang selalu setia ngikutin teknobi. Ya kan. Tolong di subscribe ya. Para Technohead sini. Dan juga di like. Liatin video-video mereka. Dan kita saling subscribe. Saling dukung. Sama YouTuber Indonesia. Oke. Nah kalau kamu mau di shout out caranya juga simpel banget. Silahkan klik like. Subscribe. Comment sesuatu positif mengenai teknobi. Kalau kamu mau kita giveaway. Langsung aja tulis nomor referral kamu di bawah. Alright. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Spektakuler. Sub indo by broth3rmax